Berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat yang membahas dua agenda penting. Berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat yang membahas dua agenda penting. Rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, turun dihadiri oleh Bupati Nganjuk yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Soekan, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Raditya Haryayuangga, Jejaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, serta Kepala OPD dan Anggota DPRD Nganjuk. Agenda pertama dalam rapat paripurna ini adalah laporan penyampaian rancangan peraturan daerah Kabupaten Nganjuk tentang pertanggung jawaban Bupati Nganjuk dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Kita menyampaikan rancangan peraturan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pemerintah daerah Bupati Nganjuk menjalankan kegiatannya di APBD tahun 2022. Dan kegiatan ini diawali dari laporan kita kepada BPK Rewipulim Indonesia, Perwakilan Jawa Timur, yang pada bulan Mei yang lalu sudah disampaikan, kemudian pada saat itu juga sudah diserahkan oleh BPK RI, seluruh Kabupaten Kota Sejawa Timur, dan alhamdulillah seluruh Kabupaten Kota Sejawa Timur juga mendapatkan wajar tanpa pengecangan. Sehingga dengan predikat tersebut, kita selanjutnya menyusun laporan pertanggung jawaban kepada DPRD yang nanti akan dibahas oleh DPRD dan nanti akan dijadikan peraturan daerah. Agenda kedua dalam rapat paripurna ini yakni pengesahan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Nganjuk tentang perubahan ke-9 atas keputusan DPRD nomor 22 tahun 2019 yang menetapkan susunan keanggotaan Komisi-Komisi DPRD. 22 tahun itu nanti akan dibentuk pansus. Jadi secara detail, secara teknis nanti yang membahas pansus. Pansus nanti perwakilan dari masing-masing praksi mengirimkan berjumlah 15 orang proporsional sebuah jumlah hantar praksinya. Kapan? Ada deadline-nya? Secepatnya. Nanti setelah ini kan dibanguskan, setelah bangus itu kan merenjakan kegiatan-kegiatan untuk bulan Juli. Dengan adanya pertanggung jawaban yang transparan dan akuntabel, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofia Nanafi melaporkan.